Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif Beberapa waktu lalu dunia maya sempat ramai membahas Honda Scoopy Sepeda motor buatan sunter ini diketahui dirusak oleh pria yang baru saja terkena tilang oleh polisi Di luar hal tersebut, sebenarnya bagaimana sih ketangguhan motor ini? Kira-kira apakah motor ini punya kekuatan di atas rata-rata? Dan inilah ulasan mengenai ketangguhan Honda Scoopy versi dari TV Otomotif Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Intro Dimensi Honda Scoopy Di tahun 2019 lalu, Honda Scoopy hadir dengan banyak ubahan dibandingkan dengan generasi yang pertama Namun dimensinya tetap sama dan panjang Panjangnya sekitar 1.847 mm Dengan lebar 686 mm Dan tinggi 1.061 mm Cerak terendah di tanah dari motor ini mencapai 143 mm Dengan bobot 99 kg Jika dilihat dari spesifikasi, motor ini memiliki bobot yang ringan Intro Fitur Honda Scoopy Fitur pada Honda Scoopy terbaru pun semakin banyak Salah satu yang utama adalah penggunaan lampu LED proyektor Honda Scoopy menjadi sepeda motor metik pertama yang memakai lampu LED proyektor sebagai penerangan lampu utamanya Panel instrumennya menggunakan paduan digital dengan analog Desain panel instrumennya memakai model baru yang terlihat jauh lebih segar dibandingkan dengan panel instrumen versi lamanya Di bagian tengah, Honda menanamkan power charger yang digunakan untuk melakukan pengisian daya gadget Tapi jangan keseringan menggunakan power outlet ya, yang ada pada sepeda motor Lebih baik melakukan pengisian daya lewat lubang stop kontak Mesin Honda Scoopy Untuk mesin yang digunakan sendiri, sepeda motor ini dibekali dengan mesin berkapasitas 108,2 cc 4 tak berpendingin udara dengan teknologi ESP Penggabutan bahan bakar sudah mengaplikasikan injek PGM-FI Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 8,9 HP dengan torsi maksimal 9,4 Nm Transmisi yang digunakan guys, merupakan transmisi otomatif P-Matic Karasterisik mesin ini lembut dengan tenaga yang selalu disalurkan di setiap RPM-nya Kaki Kaki Honda Scoopy Honda Scoopy ini menggunakan suspensi teleskopik di bagian depan dengan lengan ayun berperadam kejut Tinggal di belakang Ban di bagian depan menggunakan 100 per 90 12 inci dan 110 per 90 12 inci di bagian belakangnya Overall, motor ini mampu meredam guncangan dengan baik Karakter suspensinya juga lumayan empuk, tetapi tetap memberikan handling yang maksimal saat diajak merebah Ban yang dipakai pada Honda Scoopy generasi terbaru ini sudah memakai ban yang lebar Diajak merebahkan merasa lebih aman ya Tetapi tetap ingat, keselamatan berkendara Agar pengereman makin maksimal, Honda Scoopy menggunakan rem cakam hidrolik dengan piston tunggal di roda depan Di roda belakang masih menggunakan rem model tromol seperti sepeda motor Matic di kelasnya pada umumnya Sebagai sepeda motor yang diperuntukkan untuk aktivitas perkotaan, Honda Scoopy ini juga dibekali dengan tanki besar Tanki bahan bakarnya mampu memuat 4 liter bahan bakar dengan konsumsi bahan bakar di angka kisaran 61,9 km per liternya Dengan data spesifikasi tersebut, sepeda motor ini guys sudah sewajarnya memiliki ketangguhan di atas rata-rata ya Konsumsi bahan bakar yang dihasilkan juga sangat irit, cocok untuk dipakai di perkotaan Desain klasik yang digunakan dengan gaya modern juga membuat motor ini memiliki tampilan yang cukup keren Di tahun lalu, Scooter Matic ini dijual dengan harga 18,3 jutaan Harga tersebut merupakan harga yang tertera pada website resmi dari Honda Nah itulah tadi ulasan mengenai ketangguhan Honda Scoopy Bagaimana? Berminat memiliki Honda Scoopy juga? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun channel TV otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya ya